selamat menikmati ini saya akan mencontohkan untuk jualan lipstick ya, walaupun ini sebenarnya boleh diganti dengan produk masing-masing buat yang baru ketemu saya silahkan di subscribe ya pencet tombolnya begitu, supaya dapat mengikuti update-update dari saya, oke kita mulai saja, ini saya sudah siapkan ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 slide ke 4 slide ini nanti kita bisa export menjadi video juga bisa kita export menjadi gambar atau jpeg ya saya contohkan seperti ini nanti hasil akhirnya kita akan belajar bagaimana mengganti gambarnya, mengganti tulisannya dan juga mengganti warnanya sesuaikan dengan produk Anda masing-masing jangan sampai di skip ya di video ini, ikuti dari awal sampai akhir, karena ini sangat bermanfaat buat Anda yang sedang jualan online ya oke, kita mulai saja untuk ini kita mulai dengan mengganti fotonya untuk mengganti fotonya ini ada foto ya, saya tunjukkan ya ini foto harus diganti nanti, Anda siapkan dulu foto-foto produknya di komputer ya kemudian kita klik ini dan kita klik kanan format picture saya pilih ini ya gambar kaleng cat ini kita fill nah disini saya pilih picture or texture fill kemudian teman-teman tinggal insert ya pilih gambarnya ya dari komputer masing-masing saya contohkan seperti ini misalnya ya teman-teman tinggal pilih ya fotonya yang mana mau diganti saya contohkan seperti ini oke ya nah ini kalau ada yang mengganggu seperti ini boleh digeser-geser saja ini ya oke kita geser dulu sebelah sini ya seperti itu nah ini sudah kita ganti fotonya kemungkinan ini kemungkinan ya karena foto teman-teman tidak segi 4 seperti ini sedangkan container foto yang saya buat ini adalah segi 4 maka fotonya akan terjadi yaitu tidak simetris ya saya contohkan seperti ini misalnya saya contohkan nanti foto teman-teman akan terjadi seperti ini ya ketika ini terjadi bentuknya itu gepeng atau pipih teman-teman tinggal sesuaikan di sebelah kanan bawah ini ada untuk penyesuaian penyesuaian nah ini contoh kalau offset lab ini akan kita tarik ke kiri ya seperti itu ya ini tinggal pilih-pilih saja udah ini yang kanan offset right ya ini gambarnya bisa kita atur supaya pas gitu ya tidak sampai nah ini atas offset top ya jangan sampai gambarnya nanti malah pipih gitu ini yang bawah juga oke ya seperti itu saja untuk mengaturan gambar ya oke selanjutnya ini ada bentuk ini ya hiasan di bawah sini ini saya pakai fill-nya pakai solid fill teman-teman boleh ganti ya dengan warna apapun yang sesuai dengan produknya ya saya kebetulan pakai putih saja kalau teman-teman mau ganti dengan warna yang mendekati dengan identitas produk teman-teman tinggal pakai ini saja disini kita klik kemudian di bagian bawah ada eye dropper kita pilih misalnya di fotonya ya kita pakai eye dropper ini memilih salah satu warna yang teman-teman kehendaki misalnya warna ini maka dia akan berubah seperti ini ya jadi pakai eye dropper pilih warna yang dikendaki yang mana yang ini ya ini untuk contoh saja ya seperti itu saya pakai warna putih saja oke ini untuk text juga warnanya sama kalau mau diganti sesuaikan dengan gambar produk tinggal pakai eye dropper ini kita pilih misalnya ini ya seperti itu sama ini mengganti warna text seperti itu ya teman-teman kemudian ini ada hiasan tiga buah lingkaran untuk mengganti warnanya sama tinggal pilih pakai eye dropper yang mana teman-teman mau warnanya selanjutnya disini ada text ini gampang ya kalau text saya pakai jenis huruf apa ini jenis fontnya ya nanti teman-teman silahkan diganti sesuaikan jenis font yang ada di komputer masing-masing ya ini untuk size-nya ya seperti office biasa ya saya rasa tidak ada masalah untuk mengganti warna dan mengganti font ini juga mengganti warna atau mengganti font nah apabila teman-teman ingin menambah lagi text misalnya ini tidak cukup ya tinggal copy saja ctrl c ctrl v seperti itu kemudian teman-teman tambahin saja ya misalnya seperti itu silahkan ya karena saya sendiri kurang mengetahui keperluan teman-teman apa saja kata-kata promosinya ya copywritingnya apa ya seperti itu kenapa saya sarankan ini harus copy paste karena disini ada animasinya saya akan lihat ya disini menu animasi animation pen ketika kita meng-copy yang ada disini maka animasinya juga akan ter-copy tapi kalau teman-teman meng-insert sendiri ya saya hapus dulu ini misalnya teman-teman meng-insert sendiri text-nya maka disini ya text ini tidak ada animasinya ya kecuali kalau teman-teman memang mau membuat animasi sendiri silahkan saja teman-teman buat animasi kemudian tambah animasinya sendiri ya tapi kalau nggak mau report tinggal teman-teman pilih yang ini atau yang ini kita copy dan yang di bawah ini copy paste ya ini sudah terpaste tinggal ganti text-nya saja disini ya seperti itu ini saran dari saya supaya teman-teman cepat tidak perlu memikirkan lagi apa yang harus dibuat animasinya ya oke nah kemudian ini ada tulisan diskon 25% silahkan diganti ya ini bisa juga di delete kalau tidak perlu misalnya seperti itu ini sudah saya grupkan jadi dalam grup ini ada text diskon text 25% dan lingkaran ya dan ini disatukan digrupkan nah ini animasinya menyatu ya karena ini grup maka animasinya menyatu kalau teman-teman tidak memerlukan ini silahkan dihapus saja ini text-nya kalau mau mengganti tinggal double click disini dan ini juga double click disini ya mengganti sama baik mengganti font-nya walaupun warnanya tinggal double click saja karena ini tadi digrupkan ya selanjutnya di slide yang kedua ini sama disini ada foto tinggal klik kanan format picture ya kita ganti saja fotonya pakai insert picture pilih fotonya pilih yang mana ya seperti itu sama ini juga ada hiasan tinggal diganti saja warnanya yang mana teman-teman sukai warnanya ini text ganti warna ganti huruf dan ini juga sama ya dan ini ada dua buah hiasan oke selanjutnya kita di slide yang ketiga slide yang ketiga ini ada hiasan ini ada foto sama ya saya buat semudah mungkin supaya ini lebih bisa diikuti oleh teman-teman gak perlu repot-repot lagi ya memikirkan desainnya memikirkan animasinya tinggal ganti foto ganti warna saja ganti text ya ini juga sama seperti slide sebelumnya ini ada hiasan ya ini hiasan ini hiasan ada tulisan dan ini semua bisa diganti ya silahkan teman-teman nanti download ini template nya ada di deskripsi video ini saya sertakan link nya untuk download ya saya berharap teman-teman yang sedang jualan bisa terinspirasi ya karena orang melihat video itu lebih menyenangkan dibanding melihat gambar ya oke selanjutnya kita akan export nih kita export menjadi video menjadi gambar dulu ya kita menjadi gambar dulu ini yaitu 2, 3, 4 akan menjadi 4 buah gambar yang bisa diposting di media sosial atau di WA status ya caranya kita simpan sebagai gambar gampang tinggal file set as kemudian kita pilih namanya misalnya ini file name nya saya kebetulan judulnya instagram listrik contoh saja kemudian yang penting disini set as type tipe nya kita pilih jpeg ya jpeg format ya kemudian kita pilih shape oke pilih all slide ya dan itu sudah tersimpan menjadi 4 buah gambar nantinya tinggal teman-teman lihat dimana folder tempat menyimpan nya tadi selanjutnya untuk video apabila teman-teman kalian berkeinginan untuk menyisipkan background audio di video nya nanti silahkan caranya tinggal insert ini ada audio tinggal pilih audio on my pc tinggal cari file mp3 kemudian klik file nya tinggal insert ya seperti itu untuk untuk office 2013 dan 2016 itu bisa ada menu disini apply in background ya musiknya ini gunanya ketika kita mengexplore nanti menjadi video otomatis musiknya akan di apply dari awal sampai akhir slide ini ya tapi untuk 2010 dan 2010 ke bawah office nya ini gak bisa apply in background jadi harus satu-satu ya masing-masing slide harus insert audio seperti itu saya harap teman-teman bisa mengerti kenapa harus pakai office 2013 dan 2016 seperti itu saja bedanya kalau desain ini bisa dipakai di office yang lain juga karena desain ini standar sekali tidak masalah kecuali audionya tadi oke kita coba ya untuk export menjadi video kita pilih file kemudian export create a video saya sarankan formatnya di HD ya kenapa karena di powerpoint ini ketika kita mengexplore menjadi video file nya akan sangat besar sekali ya oke saya ini kita 0 0 aja jarak antara slide waktunya 0,0 kemudian create a video kemudian buat nama file nya apa kemudian kita save ya oke tunggu sampai selesai oke ini sudah selesai ya jadi seperti itu ya teman-teman saya buatkan dan saya akan terus membuatkan teman-teman template desain powerpoint yang keren-keren baik untuk presentasi maupun untuk media iklan ya buat teman-teman saya berharap dengan adanya COVID-19 ini sekarang sudah banyak yang beralih dari jualan offline ke online saya hanya bisa membantu membuatkan desain desain yang keren ini untuk teman-teman semoga ini bisa membantu sekali lagi saya berharap teman-teman bisa mengikuti tutorial ini saya sangat senang sekali bila bermanfaat buat orang lain karena berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi akhirnya saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh